Halo teman-teman, kali ini saya akan merakit sebuah amplifier kelas D TPA3116D2 dengan menggunakan casing bekas power supply komputer Video ini akan saya bagi menjadi 2 buah atau 2 part Part pertama adalah part perakitan dan part kedua adalah uji coba dan troubleshooting karena di part satu ini, amplifier yang saya rakit setelah saya rakit itu terjadi masalah jadi masalahnya setelah amplifier ini selesai saya rakit kemudian saya coba amplifier tidak bunyi kemudian beberapa saat saya hidupkan lagi keluar suara tapi sangat kecil nah, problem ini apakah kalian pernah mengalami? kalau pernah mungkin kalian bisa membantu saya dengan menulis solusi dari masalah tersebut di kolom komentar video ini adalah ini disponsori oleh UT Source UT Source merupakan sebuah website profesional penyedia komponen elektronik dunia disini menyediakan komponen elektronik modul development, aksesoris dan peralatan alat ukur, sensor, spare part HP dan juga PCP Custom UT Source memiliki servis FBU atau penanganan langsung oleh UT Source yang memiliki fitur efisiensi tinggi, high speed, aman dan juga nyaman di UT Source, kamu bisa memilih item yang kamu butuhkan dari ribuan supplier dan jutaan produk UT Source bekerjasama dengan FedEx, UPS, DHL, TNT untuk memastikan paket Anda tiba 2-5 hari UT Source menyediakan metode pembayaran online yang bervariasi yaitu Paypal, Credit Card, Western Union, Wire Transfer, dan juga pembayaran lokal FBU is your reliable partner and UT Source is sincerely at your service perfect Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton